Halo Sobat NCSK, saya Zaira, saya dari Page 13. Hari ini saya mau masak gulai kambing dan roti jata. Untuk bahan-bahannya, ini ada kambing, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, ada tomat, daun kari, ini lengkuas, serai, jahe, ini ada bumbu gulai, dia terdiri dari pala, cengkeh, kelabet, kecintan, samak tumbar, dikeringin, lalu di blender. Terus ini ada ketumbar lagi, ada kunyit bubuk, sama ini gula aren. Untuk seasoningnya ada garam, merica, penyedap, sama air asam jawa. Yang terakhir ini ada santan. Sekarang kita mau mengulai ngerbus dagingnya dulu ya. Sekarang kita halusin bawang merah. Terus ini bawang putih. Kita kasih minyak sedikit, dan juga air. Agar gampang memblendernya. Oh iya teman-teman, kita lupa masukin cabai merahnya. Sekarang kita masukin. Terus kita halusin lagi cabainya bareng sama bawang yang tadi ya. Sekarang kita mau ambil kotoran yang ada di atas daging kambingnya ya. Nah ini kotoran ini, ini kayak darahnya kambing yang kurang bagus untuk kesehatan. Dan ini yang menyebabkan masakan kita nggak bau lebus kambing. Ini kotorannya bisa dilihat nih, seperti ini. Nah sekarang kita akan menumis bumbunya ya. Kita mau tumis bambu bayinya dulu ya. Terus sekarang kita mau masukin bumbu gorengnya. Lalu nggak lama, kemudian kita masukin bumbu yang tadi sudah kita halusin. Bisa aduk. Kita tumis sampai matang ya. Sekarang kita tambahin bunyit bubunya. Kita tambahin bumbunya. Tambahin bumbu yang terdumbar. Sereh. Kemalung kuas. Ini kan kering ya. Sekarang kita bisa tambahin dari kuahnya daging kambing yang tadi. Sekarang kita matiin bumbunya yang bumbu goreng tadi. Kita masukin ke dalam perusahaan daging tadi ya. Sekarang dagingnya sudah melekuk. Nah sekarang kita masukin daun karinya. Cepi hijau Kamat-kamatnya Bidemisi Sekarang kita mau masukkan sandunya ya Kita hapus di depan Lalu sekalian Kilap di sini ya Untuk garam, merica Sama penyedaknya Selera aja ya Sama penyedaknya Sama penyedaknya Terus kita tutup Ancinya dengan tubuhnya sedikit terjumpa Sekarang kita mau bikin roti jalannya ya Bahan-bahannya ada tepung terigu Ada telur Ada warna kuning makanan Ada susu cair Dan yang terakhir ada butter Untuk menggoreng adonannya nanti Sekarang kita mulai bikin ya Kita adonannya ya Kita masukkan semua Kolder ini ya Terus kita masukkan dorannya Kira-kira Sejumpet aja Terus kita masukkan susu cairnya Sedikit demi sedikit ya Sekarang kita masukkan telurnya Terakhir kita tambahin Tambahin warna yang kuning Dit aja ya Yang warnanya cantik Oke sekarang kita mau saling adonannya ya Oke sekarang kita mau Indahin adonannya ke dalam Tempat yang udah ada lintanya Hingga Dia bisa dimedi di tubuh- tubuh bahan Kue biasa Atau kalau seandainya gak punya tempat kayak gini Bisa pakai botol aqua Yang tentunya itu dimimbangin dua ya Oke sekarang kita mau goreng roti jalanya ya Api kecil aja Kita kasih butter dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau udah kita balik langsung Kita langsung lipat Seperti ini Terima kasih telah menonton! Untuk menonton! Telur satu Tram Oke sekarang kita otinya preti, ini kambingnya sudah matang, mari kita lihat ya. Sekarang kita taruh roti jalanya ya. Oke sekarang roti jalanya sama pola ikan minyak, saya dinikmati. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!